BERSIHKAN HIDUNG BAI Jangan sembarangan bersihin hidung bayi ya, ini cara yang tepat. Oh ibu, dengerin ya. Hidung bayi yang tersumbat itu disebabkan adanya penumpukan cairan atau lendir di hidung bayi. Ini dikatakan fungsi saluran pernafasannya yang belum sempurna. Kalau hidung bayi tersumbat sampai kayak gini tuh, otomatis bayi akan bernafas melalui mulut nantinya dan malah bisa bikin bayi gak nyaman saat menyusu. Baiknya, mami bisa membersihkan hidung bayi setiap hari. Gimana caranya? Sebelum lanjut, aku ngomong dulu yuk di sini. Jadi, mami bisa membersihkan hidung bayi dengan cuci hidung menggunakan cairan NACL. Yang perlu disiapkan adalah spuit nose cleaner ukuran 20 cc lubang tengah dan cairan NACL pastinya. Pastikan ini steril ya, mam. Lalu, posisikan anak tegak atau seperti ini di depan wastafel atau di dalam kamar mandi. Nah, mami bisa semprotkan spuitnya dari lubang hidung satunya. Pulangi cuci hidung ini secara bergantian ya. Terakhir, mami bisa bersihkan wajah anak jadi sisa bekas cuci hidung. Untuk gambaran cuci hidung bisa dilihat di sini ya. Selain cara tadi, mami juga bisa menggunakan semprotan hidung, aspirator hidung, dan bisa dengan meninggikan bantal biar lendir bisa turun dan tidak terperangkap di hidung. Nah, udah tau dong caranya, jangan lupa di save buat dipraktekin dan share ke mami lainnya.